kita siap areng disik guys terus ini ada minyak goreng bekas tisu makan atau tisu wajah satu lembar dicelupkan ke minyak sebagian aja terus ditaruh di atas areng yang sudah ditata kemudian di enyek-enyek sedikit biar agak masuk terus bagian yang gak kena minyak kita nyalakan api pakai kore api nah kita enyek-enyek sedikit kalau sudah apinya menyala seperti ini areng yang ukurannya kecil-kecil itu ditaruh di atasnya nah seperti ini ditaruh di atas-atasnya saya tak boleh ilah ini tujuannya biar arengnya itu cepat panas jadi biar nanti arengnya cepat menyala oh iya buat teman-teman teman-teman yang mau bakar sate banyak misalnya 20 tusuk 25 tusuk dan lebih ini arengnya harus full harus banyak satu tempat ini harus full tapi karena aku cuma mau bakar 13 tusuk sate jadi arengnya segini aja gak usah full gak apa-apa nah ini aku cari areng-areng kecil selamat menikmati selamat menikmati nah ini tak tumbuhi terus areng yang kecil-kecil di atas api yang menyala jadi gak perlu pakai minyak gas cukup pakai minyak goreng bisa pakai minyak goreng bekas atau yang baru tapi kalau yang baru emang-emang jadi mending yang bekas nah ini tak tumbuh-tumbuhi nah arong yang sudah ditumbuh-tumbuh tadi sudah terkena api berarti sudah panas bisa mulai dikipas jadi nanti api yang menyala akan mati tergantikan oleh bara api yang ada di areng sudah merah berarti tandanya berhasil ini harus tetap terus dikipas ya gak boleh berhenti kalau berhenti nanti mati nah sekarang kita mau ratakan nyala arengnya gak hanya di bagian tengah aja tapi juga di sisi kanan dan di sisi kiri kita ratakan biar nanti sewaktu membakar beberapa tusuk itu bisa kena bakar semuanya merata caranya kita pindah areng yang nyala yang ada di tengah ke bagian pinggir bisa pinggir kanan atau pinggir kiri jadi nanti kan areng yang gak nyala ketularan nyala nah ini tak pindah ke kiri juga sambil tetap terus dikipas nanti semuanya bakalan nyala nah ini sudah nyala semua cukup untuk bakar 13 sate yang aku punya dibakar sampai matang ini sudah matang merata terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton jangan lupa subscribe like dan komen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati